Banyak orang itu mengatakan bahwa wanita itu susah untuk dimengerti Pada dasarnya ketika lo itu sedang lagi ada masalah Jangan lo nyari quote yang relate dengan masalah lo Karena apa? Karena sebagian besar quote itu hanyalah omong kosong belaka Dan mereka tuh kadang-kadang bikin quote itu bukan dari pengalaman pribadi Bukan dari orang yang memang dia paham akan masalah tersebut Kadang-kadang quote-quote yang sering kita dengar itu justru tidak memberdayakan Sehingga itu malah membuat banyak orang itu jadi frustasi Dan pada kesempatan kali ini gue akan membahas dan gue akan kasih solusi Bahwasannya semua cewek itu ada titik lemahnya Dan gimana caranya kita bisa mengetahui titik lemah cewek? Simak video ini baik-baik Pada dasarnya semua manusia itu pasti punya kelemahan Semua manusia itu punya titik lemah Ketika kita mengetahui titik lemah dari manusia tersebut Maka kita akan bisa meluluhkan dia atau kita bisa menaklukkan dia Nah titik lemah cewek itu sebenarnya ada banyak banget bro Tapi disini gue hanya akan membagikan 3 titik lemah dari cewek Dan gimana caranya kita bisa mengetahuinya? Nah titik lemah yang pertama adalah Cewek itu biasanya mereka itu punya prinsip atau filosofi hidup Kalau lo bisa memenuhi filosofinya cewek Atau kalau lo tuh bisa menjadi cowok seperti preferensinya cewek Maka lo akan bisa meluluhkan dia Misalnya gini bro gue kasih ilustrasinya biar kalian itu paham Misalnya ada seorang cewek gitu Dia tuh anak pesantren Maka lo bisa tahu prinsip hidupnya itu seperti apa Cewek yang lulusan pesantren biasanya prinsip hidupnya itu gak beda jauh dari pelajaran-pelajaran di dalam hidupnya dia Dia mungkin akan memilih cowok yang beragama Islam, pintar sholat gitu Ibadahnya lancar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan religi Apalagi ketika ayahnya dia itu adalah seorang giayi atau mungkin tokoh masyarakat yang terkenal religius Dari sini aja lo itu bisa tahu apakah lo itu cocok sama dia atau tidak Nah kalau misalkan lo itu sedang berdekati sama cewek yang mungkin udik atau cewek yang mungkin agak ketinggalan zaman Maka lo akan lebih mudah untuk mendapatkan cewek tersebut Dengan cara apa? Ya dengan cara lo itu mungkin dandan yang rapi Penampilan lo tuh seperfek mungkin gitu Tunjukkan bahwa lo tuh anak yang gaul Tunjukkan kalau lo tuh anak yang ngetren Maka cewek yang udik tersebut biasanya akan kagum sama lo Karena apa? Ya karena itu adalah titik lemahnya dia Nah kalau misalkan lo sedang berdekati sama cewek yang suka olahraga Maka yang harus lo perhatikan adalah jaga pola makan lo Lo bisa tunjukkan kalau lo itu adalah seorang pria yang fokus sama olahraga Mungkin lo bisa ngejin Mungkin lo bisa pilih salah satu olahraga Misalnya futsal, basket atau sebagainya gitu Nah dengan mengetahui hal ini Maka ketika lo berdekati sama cewek Hal yang lo tanyakan itu adalah seputar privasinya dia Dia itu hobinya apa, ketertarikannya itu apa Kalau kita sudah mengetahui hobi dan ketertarikannya dia Maka kita itu bisa meluluhkan dia dengan cara Memanfaatkan hobi dan ketertarikannya dia bro Seperti contoh yang udah gue sebutkan itu tadi bro Nah yang kedua Gimana caranya kita bisa meluluhkan cewek dengan titik lemahnya Kita bisa menjadi seorang pria yang berkarakter Pria yang berkarakter ini adalah seorang pria yang punya rasa kepercayaan diri yang tinggi Bisa dibilang lo itu memiliki value-value yang melekat pada diri seorang pria Apa sih value-value yang biasanya melekat pada diri seorang pria Ya pertama dia itu mandiri Nyambung kalau diajak ngobrol Bisa ngelit sebuah topik gitu Punya tanggung jawab yang kuat gitu Mandiri Nah itu adalah beberapa karakter yang umumnya itu dicari sama cewek Dan ketika lo sudah bisa menjadi pria yang berkarakter Maka lo bisa meluluhkan banyak cewek bro Karena titik lemah cewek salah satunya adalah Ketika dia itu melihat sosok seorang pria yang manly Ditambah lagi ketika lo itu memiliki ciri khas tertentu sebagai seorang pria Mungkin lo adalah pria yang humble Atau mungkin lo adalah pria yang mungkin serius Atau mungkin lo adalah pria yang mungkin lebih cepat Lebih tanggap Atau bisa dibilang Kak itu juga bisa menjadi salah satu karakter Yang diinginkan seorang wanita bro Dan titik lemah cewek yang terakhir adalah masalah harta Dan ini gak bisa dipungkiri bro Kalau lo gak bisa meluluhkan cewek lewat prinsip hidup Atau mungkin karakter Maka yang bisa lo lakukan adalah Lo harus memiliki finansial yang tinggi At least lo itu bisa memiliki sebuah harta atau finansial di atas cewek tersebut Sehingga kalau misalkan lo gak bisa mengejar titik lemahnya dari segi harta Maka lo bisa belajar dari sekarang Untuk mempunyai prinsip hidup dan juga karakter yang kuat lo Tapi kalau lo gak punya karakter dan prinsip ya Lo bisa kejar masalah harta Jadi cukup itu yang dapat gue sampaikan Kalau kalian ingin informasi romansa atau ilmu romansa yang lebih dalam Kalian bisa membeli ebook dari pria bertumbuh Sudah banyak orang yang membuktikan ebook tersebut Dan sekarang girilan lo untuk membuktikannya Dan kalau kalian ingin berkonsultasi sama gue Jangan malu-malu bro Silahkan kalian bisa menghubungi gue Linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Jangan lupa bahagia dan salam pria bertumbuh